Kami anakmu, ibu Tiada pernah letih untuk membimbing kami, ibu Kau terjang rintangan, hadapi tantangan Untuk kami tetap bertahan Kau ajari kami, kau sadarkan kami Untuk lewati hari Ibu, air matamu takkan pernah Tersia-sia Ibu, kau berikan kami harapan Tuk tegar Kehidupan ini Perjalanan ini Untuk kami sangat berarti Dalam hening malam Kau iringi kami Dengan doa yang suci Bu, ibu jangan diem aja dong bu Ibu boleh marah sama saya Ibu juga boleh menghujat saya Ibu juga boleh Malu punya anak seperti saya Apa kalau ibu marah Bisa menyelesaikan persoalan ini Ibu gak marah sama sekali Ibu gak bilang apa-apa Gimana gitu Dan ibu gak komentar tentang aku Len, ibu itu kan sebenernya udah biasa Ketemu sama lines-lines Di tempat ibu kerja Di LSM, perempuan merdeka Kan ada dua lines di situ Iya tapi Ini kan terjadi sama anaknya sendiri Belum tentu seorang ibu mau menerima anaknya jadi lesbian Contohnya itu mbak Dila Sampai sekarang ibunya pura-pura gak tau Ibu itu emang luar biasa Ibu malah menceritakan panjang lebar soal faktor-faktor penyebab seseorang menjadi lesbi Ibu bilang ada dua faktor Biologis dan psikologis Biologis karena hormon laki-lakinya terlalu banyak Dan psikologis mungkin waktu kecil dia pernah mengalami trauma Trauma Melihat orang tuanya suka berantem Atau Jadi ibu bisa menerima Ini ibu tidak pijik Dan ininya besar Yang penting komunikasi ibu dan anak jalan Ada apa Pulangnya masih lama Masih dong Kenapa Tadi telepon ke kantor Kata orang kantor Kenapa udah pulang Memang saya bilang saya masih di kantor Sekarang dimana Di cafe Kok di cafe bukannya pulang Ada perlu sebentar Dengan siapa Ya sama pacar dong Masih di cafe sendirian Jadi mau kamu apa Pokoknya saya gak mau Dan gak bisa menceraikan Gerliana Tengah sekali kamu Sini mah usaha nama Mana bertahun-tahun gak ketahuan lagi Saya barunya sampai sedikit saja Sudah geger kemana-mana Saya sangat mencintai Berliana Dan Berliana sangat membenci kamu Sekarang Ibu juga Ibu Kamu boleh bilang Ibu tidak punya hak Untuk mencampuri urusan rumah tangga kamu Tapi kamu juga tidak punya hak Untuk melarang ibu Untuk bersikap keras terhadap kamu Masalah Pokoknya malam ini kamu harus ketemu ibu Ibu tunggu Ada apa lagi sih Halo Halo ayah Ayah mama sakit Mama pingsan ya Dukanya parah banget Gimana dong ya Aduh Aduh ayah Mama tuh sakit Mama pingsan Gimana nih Kenapa Gatau Tapi sih tadi mama Abis terima telfon Tapi gak tau dari siapa Terus udah gitu mama marah-marah Eh bantung telfon Sambil terk-terk kenceng banget Eh pas orang masuk Mama udah pingsan Oke Sekarang juga Bawa mama ke rumah sakit Aduh ayah 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 dong Aduh Ayah burang pulang ya Takutnya mamamu kena stroke Sarah Kalau tidak segera ditangani bisa fatal Aduh ayah Sarah lagi panik Gini mana bisa sih Ayah gimana sih Aduh ayah burang pulang ya Nanti nabrak-nabrak Ah tahunya kamu cuma ngedis kok Ah tahunya kamu cuma ngedis kok Caya kena stroke Begini pak Disini Ada penyempitan penggelu darah Dimana dia tidak bisa menahan tensi yang naik secara tiba-tiba Tapi tidak sampai pecah Jepat apa gawat kondisinya Bisa dikatakan ringan Tapi harus waspada Apa bisa sampai lumpuh dok Stroke semacam ini Akibatnya sangat variatif Tergantung dari tingkat keparahannya Jadi kita harus waspada Menghadapi kemungkinan yang terburu Saya tidak yakin Apa yang kamu ceritakan pada saya Benar sepenuhnya Terserah Tapi yang pasti Perasaan saya Tidak bisa merima kehadiran kamu Gilang Atau pria manapun Kamu pasti bisa Asalkan kamu niat dan mau berusaha Kamu bisa mengajari saya Saya harus kembali ke rumah sakit Sebentar sih Ada hal yang ingin saya tanyakan Sebelum kita berpisah Soal Apa? Apa? Apa kamu tidak mempunyai keinginan Untuk mempunyai anak? Punya Banyak anak yang saya bisa adopsi kok Maksud saya Anak kandung Gila Anak kandung Atau bukan Itu sama saja titipan Tuhan Bedanya cuma Dia terlahir di rahim kita sendiri Atau rahim orang lain Ada yang ingin saya katakan sama kamu Saya bersedia menjadi ayah kandung Dari anak kandung kamu Kalau kamu mau mengizinkan Terima kasih Atas kesediaannya Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Belum tidur juga Ibu nggak jadi datang ya? Ini Ibu Lian yang di tengah ya? Ini Ibu Lian yang di tengah ya? Pol Pol Tunggu. Tunggu di tempat ibu. Kalau begitu, saya jalan muda. Tapi, di mana? Tunggu, sampai berapa sekarang. Ya, saya tidak menunggu saya malam ini. Saya tidak menunggu kamu. Ini jam 2 pagi. Makanya kasih udah bilang, jangan mencayang. Cari siapa Bu? Enak sekali rumahnya. Enak nggak enak kan rumah sendiri. Jadi paling enak. Cari siapa Bu? Ini rumah siapa ya? Rumah Pak Saifuddin. Oh, Pak Saifuddin yang Direktur Bang itu? Iya, tapi Bapak tidak tinggal di sini. Bisa minta tolong. Tolong hubungi Bapak di kantor atau di rumahnya. Tanyain, Ibu bisa ketemu di rumah atau di kantor mana? Nama Ibu? Azizah. Ibu Azizah. Ada keperluan apa ya? Hmm... Saya mau membeli rumah ini. Ayo cepetan. Nanti kalau terlambat, bisa-bisa nggak jadi dibeli. Nanti Bapak marah sama kamu. Jadi orang nggak sopan bener. Ayo masuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Bu. Tadi saya tidak tahu kalau ternyata Ibu itu... Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu, lalu bicara dari jauh sambil teriak-teriak kepada orang tua setua Ibu, apa boleh? Maaf, Bu. Maaf. Ah, tidak. Ini gerbun dari Pak Aip. Maafkan orang saya, Bu. Enggak, bukan dia yang salah. Tapi yang memilih dan mendidiknya. Ibu ke situ sama siapa? Eh, sama teman. Kamu ini di rumah atau di kantor? Ada di jalan. Gimana kabarnya, Sarah? Baik, Bu. Aip. Halo? Eh, baik, Bu. Baik. Baik, Baik. Kok jawabannya ragu-ragu begitu? Enggak, Bu. Enggak ada apa-apa. Benar, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, Bu. Memangnya ada apa? Enggak, enggak ada apa-apa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mereka punya masalah sendiri-sendiri. Maunya sih masih bisa untuk membantu memecahkan masalah mereka. Tapi ternyata tidak semuanya bisa kita pahami. Seperti masalah Sita. Sita kenapa? Nggak, nggak apa-apa. Saya merasa malu sama Gilang keponakanmu itu. Yang saya kira bisa, ternyata nggak bisa. Gilang memang susah diduga. Kita tidak bisa menilai dia. Semata-mata dari penampilannya sehari-hari. Yang sepertinya muda akrab dengan kita. Tapi Sita lebih susah dari Gilang. Saya nggak tahu anak itu mau jadi apa kelak. Kan sudah jadi dokter. Dokter yang sendirian... ...sampai tua. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Sita... Sita... Apa? Mau pergi jam berapa? Ya, kayak kemarin aja. Masalah yang sebetulnya berat akan terasa gampang kalau bisa kita ceritakan ke orang lain. Begitu kan? Iya. Jadi... Mungkin... Kamu memerlukan orang yang bisa senantiasa mendengarkan kamu... ...kalau kamu ingin beban terasa lebih ringan. Maksudnya? Maksud saya... ...kalau kamu butuh orang untuk mendengarkan... ...ada saya. Maksud saya... *** *** Kek... 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 ... enggak makan sih enggak jauh dulu ya bentar dong aku pengen ngomong kamu mau ngomong apa aduk dulu ya ada apa Len kamu belakangan ini kau jadi pendiam masa sih aku enggak merasa kalau kayak begitu kamu mungkin enggak merasa tapi aku merasa dan ngeliat terus terang aja nggak usah takut aku marah aku cuman terlalu banyak kerjaan Len memang pernah kamu sempit kerjaan dari dulu juga kan kamu banyak kerjaan oke oke pembicaraan ini enggak akan ada habis-habisnya kalau kita saling menyangkal sekarang yang penting kamu tahu kalau aku enggak ada apa-apa ya aku pergi dulu ya ibu tidak mengerti bagaimana kamu bisa membohongi Berliana dan ibu selama ini Berliana minta cerai ibu iya ibu sudah tahu kok ibu tenang aja mendengar ini apa ibu kelihatan tenang ibu tidak bisa tidur ibu ibu mau ibu bisa ibu bisa enggak nolongin saya untuk membujuk Berliana apa kamu suruh ibu untuk membujuk Berliana buat apa Berliana minta cerai ibu apa boleh buat itu sudah keputusannya sendiri kok ibu jadi ngebelian Berliana ibu ini kan anaknya ibu ini bukan persoalan anak dan ibu tapi ini adalah masalah laki-laki dan perempuan yang masing-masing mempunyai hak yang sama dan dalam hal ini kamu yang salah kenapa kamu tidak datang semalam sesuai janjimu saya ketiduran rumah sakit ibu rumah sakit rumah sakit ibu gak tahu kalau semalam cahaya masuk rumah sakit apa strok ringan mengapa banyak rahasia di dalam keluarga ini ibu papa berengsek jangan marah-marah terus doh Mama itu harus tenang Fisik dan emosi Karena di kepala mama itu ada luka Sebelum luka itu kering Kepala mama tidak boleh digerak-gerakan dulu Jadi Mama Mama hati Jangan ngomong itu Papa senang kalau mama mati Ada yang cerewetin lagi di rumah Di kafi sama siapa? Sama Ipulma Mama juga sih Pecah anda ditanggapin serius Tapi udahlah gak apa-apa Mama jangan berpikir macam-macam Mama harus istirahat Dan tenang ma Dan paling penting Mama harus berhati untuk bersabar diri Dengan bersabar Dengan bersabar Mama bisa bertahan Sekarang pintar kasih mas sehat Dari dulu dah pintar ma Cuman mama aja gak mau dengerin Mama ketualan Hai ma Apa kabar mamaku sayang Eh mama gak boleh bergerak-gerak dulu kata dokter Tunggu dong Kenapa semua orang jadi pada galak sih Loh mama Mama Ih cemil dong Hmm Ini semua kan demi kesembuhan mama Ternyata kamu anak yang baik ya Emang dari dulu Sarah baik Mamanya aja gak pernah tau Gak pernah keliatan Ma Kemarin tuh siapa sih yang nelfon sebelum mama jatoh Pasti gara-gara tuh orang deh yang ngomongnya gak-enggak Akhirnya mama jadi kolaps kayak gini Lalu kalo kamu tau orangnya terus kamu rumah ngapain Mana kenapa sih Bantalnya panas Oh ya ampun Kalo Sarah ketemu tuh orang Sarah hajar tuh orang Mau macem-macem Kalo perlu nih Sarah minta tolong sama temen Sarah yang pengacara Kita su dia Dia itu bukan siapa-siapa Hanya seorang salesman yang nawarin paket wisata Dan mama di rumah sakit ini Juga bukan karena dia Kayaknya mama mendingan sakit aja deh Habis orang makin sakit kok makin manis ya Kau ngomong kayak gitu sih Hmm Ayah ada sarapan? Belum, mau beliin? Boleh Oh ya ada rendang Terus ada tongseng Terus ada Nasi gulai Itu kesukaan mama tuh Mau-mau gak? Eh gak habur kamu Kenapa? Makanan berlemak Bersantan Stop semuanya Stop 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 Sorry deh ma Yaudah Sarah bering buat ayah dulu ya Daaah Itu buburnya kok gak dihabisin? Bapak suapin dia Ngomong-ngomong Kenapa mama ngobongin Sarah? Bungin apa? Mama bilang kemarin yang telponnya Serius men? Mau berantem anak sendiri? Bener kata Sarah Mama kalo lo lagi sakit Tambah manis Eh 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 Kepala tidak boleh digoyang-goyang dulu Terima kasih Maaf, terima kasih. Makasih berapa, Bu? Kalau naik lift begini, suka takut? Takut kenapa, Bu? Takut kejadian kayak di film-film. Liftnya mati, terus harus melahirkan di lift. Ah, ibu bisa aja. Jangan sampai ya, Bu. Iya sih. Ini udah berapa bulan? Ini ketubannya udah pecah. Makanya saya buru-buru kemari. Diselnya kok gak nyala-nyala, ya? Bu... Tunggu, tunggu ya. Tunggu. Terus cip, malah ya. Bu... Tenang, tenang, Bu, ya. Bentar lagi diselnya sudah nyala, ya? Ya Allah. Kasusnya ibu Nia yang dipadang itu kayaknya saya cari-cari, kok gak ada? Ya, taruh di mana, Bu? Iya, aku taruh di mana, ya? Kamu gak tahu ya taruh di mana? Kurang tahu. Dar. Maaf, Mas. Mbak Meliana sudah tidak mau bicara lagi sama Anda. Ya udah. Aduh, udah mau keluar ini, gimana? Aduh... Ibu bisa, Bu. Bu, sabar-sabar. Saya dokter. Saya dokter. Ya. Aduh... Aduh... Taik nafasnya panjang, Bu, ya. Taik nafasnya panjang. Ya. Oke. Ngeden, Bu. Ngeden. Ngeden. Aduh... Nggak bisa. Aduh, nggak bisa sakit. Sakit. Tahan, 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 tahan. Tahan, Tuhan. Tahan, Tuhan. Aduh... Atur nafasnya lagi. Atur nafasnya lagi. Ya. Lagi-lagi, Bu, lagi. Ya. Oke. Sekarang akan jari sekali lagi, ya. Oke. Ya, ya. Ya, ya. Terus, Bu. Aduh, rasnya bisa. Aduh, ya Allah. Terus, terus. Sakit. Aduh, ya Allah. Apa bisa kita pergi ke suatu tempat? Untuk apa? Saya sibuk. Tolong, Ber. Apa yang telah saya lakukan memang tidak termaafkan. Dan saya nggak berani berharap kamu bisa segera memaafkan saya. Atau mungkin kamu tidak akan pernah bisa memaafkan saya. Tapi saya mohon kita jangan sampai bercerai. karena saya... Saya nggak bisa hidup tanpa kamu, Ber. Saya nggak mau kehilangan kamu, Ber. Kamu. 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 Dan selalu kamu. Kamu nggak pernah mengerti hubungan wanita dengan laki-laki. Kamu nggak pernah paham cinta. Apa arti cinta? Kamu anggap semua ini sepilih, kan? Ya. Anggaplah semua ini sepilih. Saya tidak menganggap ini sepilih. Sekarang baru kamu anggap semua ini tidak sepilih. Selama delapan tahun. Selama delapan tahun. Bu. Sekarang semuanya sudah selesai. Semuanya sudah habis. Cinta saya sudah habis. Apa saya masih bisa memujuk kamu? Bull. Kamu merasa mempunyai hak untuk meninggalkan saya. Mencintai perempuan lain dan meninggalkan dia untuk balik lagi kepada saya. Tapi saya juga punya hak, Ibu. Untuk menolak itu semua. Ben! Terima kasih telah menonton! 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 Kok tidak dimakan? Bukan! Gimana? Sudah merasa baik? Oh apa! Sebentar! Cuba ambilkan dulu pisang, ya? Yang lucu, si Eti kalau main bridge dia tetap mau menang. Padahal dia banyak salah. Eh, tetap aja dia mau menang sendiri. Tapi sekarang udah nggak terlalu begitu lah. Udah berubah. Beberapa hari lalu si Ijah datang lagi. Dia bilang katanya, kesel nungguin warung lulu. Malah katanya dia mau ada yang melamar. Tapi dia nggak mau. Abis kan adek-adeknya harus diurus. Ya, sekarang tinggal di rumah. Jadi kan lumayan dia punya uang buat adek-adeknya. Nah, ini gimana Bu? Narmie itu kan udah lama, dia kerja di supermarket. Ah, itu anak nggak pernah nonggol-nonggol ke rumah. Sibuk kali ya? Saya nggak mau gilaan kamu, Ber. Saya nggak sanggup kalau kita berpisah. Saya mohon, Ber. Saya akan ceraikan dia. Saya, sayang, sayang. Semua tentang kamu. Dasar lagi-lagi egois. Sekarang seenaknya kamu pengen mencerikan dia. Seenaknya kamu ngebohongin saya. Seenaknya kamu mengawih dia hanya untuk mendapatkan anak. Kamu pikir perempuan itu debu. Yang bisa kamu sapu seenaknya. Sebenarnya itu rasa kekhawatiran saya. Karena belakangan ini Ibu menunjukkan perubahan sikap yang sangat kentara. Bukan saja punya handphone baru. Tapi cara Ibu bicara. Ditelepon. Waktu Ibu terima telepon entah dari siapa. Pernah-pernah sudah berubah seperti remaja kembali. Umpama saya laki-laki. Kamu bisa sayang kepada saya seperti sekarang ini? Kamu. Bisa apa nggak? Ya nggak lah. Sulit kan? Sesulit itu pula Sita kalau harus menjawab. Kenapa dia menyukai sesama perempuan? Aku salah apa? Kamu mau ninggalin aku kan? Ninggalin. Namanya juga remaja sedang jatuh cinta. Merasa lebih seru kalau mereka backstreet. Aku serius, Yif. Lu saya juga serius. Tapi yang pasti, saya dengan Ruli sudah sepakat tidak akan bertanya dengan Ibu sebelum Ibu cerita. Tapi kalau Ibu nggak pernah mau cerita? Ya kita tunggu saja. Bulan depan kan Ibu ulang tahun. Maksudnya? Kita bikin perayaan besar-besaran. Kita bisa lihat laki-laki itu datang atau tidak. Kalau dia datang, kita bisa nilai dia. Bagaimana? Ibu. 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 Kau berikan kami harapan. Untuk tegar. Kehidupan ini. Kehidupan ini. Perjalanan ini. Untuk kami sangat berarti. Dalam hening malam kau iringi kami dengan doa yang suci. Air matamu takkan pernah tersiasia. Kau berikan kami harapan. Kau berikan kami harapan. Untuk tegar. Kita sama. Itu saja yang berikan kami sampai.